Halo Assalamualaikum semuanya Nah di video kali ini seperti biasa ya Kita akan berpesualan ke tengah hutan Untuk mencari bahan masakan yang nanti kita bisa masak Oke, buat kalian yang penasaran Tonton terus videonya ya Yuk lanjut Di petualan kali ini Saya akan menjelajahi hutan Untuk mencari tumbuhan atau buah-buahan liar yang bisa kita makan Buat yang penasaran Tonton terus videonya ya Oke teman-teman Nah, saya menemukan Kayaknya sih itu buah permutnya tuh Di atas Kurambat Kayaknya si permut Kita coba lihat Nah, saya akan menjelajahi hutan Nah, ini Ini Permut Berambat Dari bawah ke atas Tapi gak tahu ini ada yang matang apa enggak Ada yang matang bekas Gak tahu burung atau tupai Nah, ini masih mentah Nah, ini masih mentah Nah, dalamnya Dalamnya seperti konyal Cobain yang mentah Cobain yang mentah Cobain yang mentah Kita lanjut lagi Kita lanjut lagi Oke teman-teman Disini banyak sekali pohon bambu tuh Nah, kita coba cari rebungnya itu Kalau disini tuh Cek bahasa Sunda nama Iwung Bisa disebut juga rebung tuh Itu enak Bisa kita masak Oke, langsung aja kita cari Boleh sampai sana Nah, buat kalian yang gak tahu rebung itu Rebung itu adalah Si pohon bambu Yang masih kecil Atau enggak Yang baru nongol tuh Dari bawah tangan Nah, masih bocah lah Nah, biasanya suka ada disini sih Disekitaran sini gak jauh Disini gak ada Kita coba cari sebelah sana sih Nah, contohnya seperti ini Ini cuma udah Udah terlalu besar Ini udah tinggi banget tuh Ini masih muda Biasanya paling segini Paling setengah meter lah Warnenya hitam Oke teman-teman Yang kita cari Akhirnya ketemu Nah Ini dia Ini namanya Iwung Di daerah sawah Sawah lagi Di daerah saya Ini namanya Iwung ya Bisa disebut juga Bambu Muda ini Pohon bambu yang baru Apa yang namanya Baru Mau tumbuh tuh Nah Ini ya Seperti ini Nah, besarnya nanti seperti ini Jadi bambu Pohon bambu Mantap Nah, ini Bisa kita Olah menjadi makanan Bisa dibuat sayur Oke lah Langsung aja kita ambil ya Lumayan besar Oke teman-teman Langsung aja kita ambil Terus menggunakan golok Susah Susah Selamat menikmati Selamat menikmati Oke teman-teman Oke teman-teman Akhirnya Sampai keringetan tuh Lama banget Lumayan Soalnya harus dari bawah Soalnya kalau di atas sayang tuh Tuh Lumayan gede kan Oke Tinggal kita olah Lalu kita masak Lalu kita berkumpulkan Nah Ini dia Terbunga Nah Tadi ini udah dikupas ya Soalnya Kulitnya Gatel Pada nempel Pernah kulit Jadi nih Ini dalemnya Yang nantinya kita Masak Oke Langsung aja kita Selamat malahnya Lalu kita berkumpulkan Sampai jumpa Setelah kita potong-potong Rebungnya kita cuci terlebih dahulu ya Supaya bersih dan higienis Sebelum kita masak Seperti biasa Kita siapin dulu Bung-bung-bungunya Rencananya Rebungnya mau saya masak Santan Bumbu merah Pokoknya mantep Nah Buat bumbunya Sangat sederhana Ada bawang merah Bawang putih Cabai merah Cabai rawit Sedikit cahe Daun salam Dan gak lupa Santan Sebelum kita masak Rebungnya kita rebus terlebih dahulu Sebelum kita masak Rebungnya kita rebus terlebih dahulu ya Untuk menghilangkan pahit Dan supaya lebih empuk Rebungnya udah kita rebus Dan bubunya udah siap Sehingga kita masak Bung-bungunya Power Bium-bungu Sampai jumpa Demek selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini dia teman-teman rebung santan tinggal kita makan oke langsung aja semuanya semuanya untuk rasanya enak banget mirip kayak humbut kelapa buat rasa si rebungnya ini mirip kayak humbut kelapa tuh cuma ini agak teksturnya tuh agak sedikit apa ya kasar cakrat-cakrat tapi enak kalau humbut kelapa kan lembut tapi agak manis tuh habis tambah lagi dong selamat menikmati Oke teman-teman Saya mau lanjut makan dulu Dan juga Sudah mulai gelap Sudah mau malam Sorean Cukup sekian video kali ini Sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum Segar banget